ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Arjuna Jalilikrom oke pada kesempatan kali ini saya akan mereview casio mzx500 ini ya jadi ini salah satu origin atau piano yang pemain populer jadi banyak fungsi dari casio mzx500 ini mulai dari pet disini ada pet ya jadi ini bisa untuk kendang ketepung atau lain sebagainya ya in drum Oke Oke ini ini untuk petnya jadi kemudian ada untuk midi audio transpose Octave sustain di sini lalu kemudian ada bank memory barangkali langsung mau piano langsung pindah untuk bank ya kemudian ada sinkro seperti biasa untuk elektron kemudian ada ritem atau intro kemudian variation variasinya ada empat intro ada dua kemudian ending ada dua juga setiap itu kemudian untuk layar ini sudah full to screen ya full to screen dan menunya sama hampir sama kayak Android jadi ya Nah dia geser-geser gitu ya kayak Android oke oke kemudian kemudian disini selain to screen full to screen di sini juga ada tombolnya ya dari tonenya kemudian ritem kemudian volume on off cuma ada tempo metronom ritem ya seperti ini kemudian disini ada pet controller nah disini petnya ini itu mau dijadikan apa ya jadi bisa di style disini mau dari sinkro mau kurses ya mau sampling yang paling yang paling saya suka dari origin ini adalah eh origin ini sudah sampling jadi mau diisi sampling model apa bisa kayak punya nya adalah ya aja momon gitarnya momon bisa kemudian dikasih kendangnya ini bisa buat drum itu ya oke itu untuk bagian depan kemudian ada ini standbook standbook kemudian ada pitband backband kemudian colokan flashdisk nya nah ini ini sudah flashdisk ada di sebelah sini ya ini USB nah ini ada colokan flashdisk dan audio disini ada midi ada audio audio Sudia sudah support waf kemudian ada midi midi seperti biasa midi ya kemudian kita lihat dari sisi belakangnya ya di sini ada USB ya USB kemudian ada in-out midi di sini kemudian ada pedal satu kemudian pedal expression kemudian RL lain-in ya kemudian demik jadi ini bisa kita langsung buat nyanyi nah mic nya langsung dicolokan ke sini ya ini ada volume mic ini jack power ada audio in disini ya audio in barangkali langsung main dari HP kemudian audio volume volumenya audio ini udah disini udah disini nah ini aja di sini ini aux in aux in sama dengansi aux in ini mic-in aja mic itu jadi di depan seperti itu nah ini ada speaker nya di speaker nya itu itu ada yang menghadap ke sini ya ke sini ke belakang itu untuk bahas kemudian tribelnya itu menghadap ke sana yang besar ini ini mz-8 nanti ada logo mz-8 500 kemudian sini tulisan Casio seperti itu Oke kita kembali lagi di depan untuk tampilannya seperti ini kemudian sini ada evaluator kalau dari segi tampilan cukup elegan ya dengan harganya baru kurang lebih ada di bawah ini ya harga barunya kurang lebih 12 jutaan untuk harga baru kemudian sini ini untuk pet kemudian sampling Oke sampling bawaan untuk mz-8 500 ini terlihat sampling hitamnya atau fotonya ton kemudian yang upper 2 ini ya oke oke untuk samplingnya sampling bawaan dari mz-8 500 ini bisa kita lihat di tone kemudian di string ini ya oke kemudian di eh etnik etnik ya kemudian di Indonesia region ini sebelah sini nah di Indonesia itu sudah ada angklung kemudian angklung 2 jadi memang enik untuk Indonesia Indonesia gitu loh oke kemudian kita cebak angkung rem 1 agak panjang ya untuk angklung ada angklung kemudian ada rindik ini kemudian ada gender kemudian ada sharon sudah ada sharon nya disini oke dasaron ada bonang ya bonang Indonesia banget ya jadi lengkap di sini ada 1 per 8 itu antian intinya ada 1 sampai 8 oke kita lihat-lihat isinya apa jadi ini ini sampling bawaan ya sampling bawaan ya ton bawaan ada talempong ada jajuk dua ping sasandu ada selo kita lihat selo oke ada lagi sasandu kemudian ada suling sulingnya yang Sunda juga ada untuk untuk angklung ya Hai dan juga sudah ada angklung yang pertama angklung kalau untuk dangdut ya angklung kemudian saron bonang kemudian soling sudah ada kemudian sulingnya macam-macam ada suling bambu dan sebagainya kemudian ada gender bonang yang tadi kendang ya kempul dan sebagainya angklung pegon dan lain sebagainya banyak sekali untuk yang sudah disediakan dari mzx500 ini jadi samplingnya lumayan bagus kalau memang menurut saya seperti itu terus padnya juga disini bisa berfungsi banyak ya jadi bisa digunakan untuk disini disini samplingnya bawaannya ada drum set satu jadi dia ini digunakan untuk drum ya itu ya atau bisa digunakan untuk tendang oke itu untuk kendang jadi macam-macam disini untuk drumpadnya ini itu bisa disetting disini untuk apa gitu ya untuk jazz atau untuk kendang atau untuk drum dan sebagainya oke untuk jazz ya jadi so kesimpulannya Orgen ini sangat rekomendasi banget ya rekomendasi banget biasanya kalau untuk Casio itu Grand Piano yang dipertanyakan Oke kita coba Grand Piano nya oke jadi Grand Piano nya sip mumpuni tapi hampir sama dengan Yamaha kok dan Roland gitu ya kemudian Rhythm bawaan atau style bawaan dari Casio MZX500 ini kita lihat di Rhythm oke di Word Various oke di Word Various ini adalah Rhythm atau Rhythm atau style bawaan di Indonesia Cina Country Various ya jadi di Indonesia itu ada Dangdut 1 bunyinya seperti ini oke itu Gangdut 1 cuma ada campur sari kita lihat campur sarinya ini campur sari bawaan oke ada keroncong ini titem bawaan dari Casio MZX500 ya kita coba oke oke lumayan kemudian Pop Pop Indus 1 kita lihat ya Pop oke itu Pop kemudian do Tremic oke itu Pop kemudian do Tremic pop kemudian do Tremic oke itu jadi untuk Rhythm atau style bawaan dari MZX500 ini eh lumayan lengkap ya dia tahu genre Indonesia mulai ada dandut dan 1 2 campur sari campur dangdut roncong, pop dandut, koplo, fancode kemudian pop indus, indonesia melayu itu nah lumayan kalau pendapat dari saya pribadi ya recommended recommended sih ini ya jadi nanti eh disini sudah ada Trempe Trempe nya juga kalau semama mau dandutan contoh ya kalau di Indonesia itu dangdutan itu itu bisa untuk damping drum ya gitu jadi butuh ketipung saja kemudian drumnya pakai eh Casio MZX500 ini oke nanti yos enak banget gitu ya dengan sesimpel ini jadi tanpa banyak tombol kalau memang dibandingkan dengan PA600 yang banyak tombol dan lain sebagainya gitu ya kalau di MZX500 ini dia sedikit lebih sedikit simple, praktis kemudian disini ada drum pad nya gitu ya kemudian juga full touchscreen nah memudahkan untuk multitasking dengan cepat ya seperti itu oke terima kasih terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like kemudian subscribe Arjuna Jalal Ikrom biar nanti bisa mendukung kemudian bisa upload video tiap hari oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih